Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, jumpa lagi di Agus Parwansa channel tutorial audio, video foto, dan sekilas info Bagia sekali saya kembali bisa update konten di channel ini Untuk sobatku semuanya yang mungkin memerlukan informasi Seputar kali ini saya akan sharing tentang rekaman suara di FL Studio Kalau biasanya kita kenal FL Studio Mini atau Fruit to Deluxe ini Ini adalah satu digital audio workstation tentang bagaimana meramu musik Instrumen musik, drum, semua instrumen musik kita bisa tata di sini Tetapi mungkin belum familiar apabila FL Studio ini digunakan untuk rekaman Padahal banyak sekali fasilitasnya yang saya juga belum habis belajarnya sob Oke langsung saja bagaimana caranya Misalnya di sini saya akan mengisi suara untuk instrumen yang ini Yo, yo Nah ini adalah musik yang kita buat sendiri ya sob Nah di FL Studio untuk merekam suara Kita memerlukan satu preset atau tools yang disediakan oleh FL Studio Kalau di sini FL Studio 9 ya Nah di sini kita bisa buka di channel yang mana mau kita tempatkan Vokalnya misalnya di channel 8 ya Di track 8 di mixer ini Kita bisa buka presetnya di sebelah kanan ini Kita tekan saja seginya Nah di sini select kita bisa memilih menggunakan Edison Nah ini adalah tools untuk perekaman suaranya Nah setelah kita buka Cara perekamannya simple saja Kita tinggal menekan tombol record ini Stop dan play Record Udah Oke Cik satu Yo Yep Oke Nah itu tadi sob Cara merekamnya Gampang kan Melalui Edison Tools Edison ini Ini adalah hasil rekamannya Kita coba cek Yo Bagaimana memasukkannya ke multitracknya Kita atau masukkan ke sequence Kita bisa klik tanda yang paling ujung ini Seperti gambar ini Sequence Nah dia akan masuk ke sebelah sini Yang masuk ke sini adalah sesuai dengan area yang kita blok ya sob Nah ini yang kita blok yang warna merah Sampai akhir Maka itu juga yang akan keluar ke multitrack Atau misalnya kita ulang semuanya Nah Tinggal menekan ini Nah dia akan keluar Secara utuh Oke Kita coba cek suaranya Yo Yo Yep Oke Oke Suara kita Sudah bisa kita tempatkan Di Sequence Atau di multitrack FL Studio Sudah selesai Oke Sobatku semua selamat berkreasi Mudah-mudahan ini bermanfaat Sekali lagi Terima kasih like Kemudian komentar Dan juga subscribe Sobat ke channel ini Sampai jumpa Di konten-konten yang akan datang Bagi kebaikan Akan mendapatkan kebaikan Insya Allah Amin Assalamualaikum And See you Sub indo by broth3rmax